Jadi gini Pak, ada lesson learn yang saya pelajari dengan adanya pandemi COVID ya. Jadi artinya setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan ya. Setiap kali ada kesulitan pasti ada kesempatan gitu. Untuk angka Sapura sendiri Pak, jadi ini justru waktu yang bagus untuk melakukan transformasi Pak. Dulu sebelum pandemi COVID, kita susah sekali melakukan transformasi karena kita merasa semuanya baik-baik saja gitu ya Pak. Jadi ya mau merubah seperti apa orang kita udah baik gitu. Ini persepsi dari karyawan kita gitu. Tapi dengan adanya pandemi COVID di mana yang tadinya biasa untung terus menjadi rugi besar, yang tadinya enak menjadi tidak enak, yang tadinya mudah menjadi sulit, maka kita lakukan program transformasi untuk merubah organisasi itu menjadi lebih agile, lebih fleksibel. Sehingga yang kita lakukan adalah organisasi di AP1 itu menjadi lebih ramping Pak. Jadi kita ada pemangkasan berbagai fungsi yang tadinya gemuk menjadi lebih simple, tapi lebih cepat dalam hal mengambil keputusan. Kau berjanji memenuhi, Terima kasih. 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 Terima kasih Pak Bambang Sadono atas kesempatannya. Saya kira kesempatan ini bagus untuk cerita, sharing mengenai apa yang pernah atau pengalaman saya. Jadi saya merasa beruntung bisa diterima di Fakultas Ekonomi UGM karena berangkat dari latar belakang saya. Saya kan dari keluarga yang biasa-biasa saja, terus saya juga merasa tidak pintar, dan kemudian berasal dari kota kecil. Jadi ketika saya diterima di Fakultas Ekonomi UGM itu buat saya suatu anugerah. Nah anugerah inilah yang memicu saya untuk bagaimana saya benar-benar bisa sukses dan berhasil. Jadi latar belakang seperti itu. Jadi waktu saya kuliah di Jogja itu, saya benar-benar memanfaatkan waktu yang selama kuliah itu benar-benar untuk menempat diri. Jadi saya menimpa ilmunya itu tidak hanya dari bangku kuliahnya saja dengan dosen, tapi selama tinggal di Jogja itulah saya juga banyak menempa, memperkuat mental saya untuk memaknai apa arti kehidupan. Jadi karena saya berpikiran gini, kalau namanya hidup enak itu nggak usah dilatih. Yang perlu dilatih itu adalah hidup susah. Jadi saya berpikir inilah waktu saya untuk menempat diri saya agar benar-benar bisa menjadi orang yang lebih tangguh. Dan saya punya prinsip dengan hidup priatin di Jogja itu, saya prinsipnya adalah bahwa laku priatin itu adalah menunda kebahagiaan. Jadi cara saya menunda kebahagiaan itu dengan priatin. Jadi yang saya lakukan itu selain kuliah, saya juga dalam beberapa kesempatan sempat jual koran. Dulu kan waktu pendaftaran mahasiswa baru kan kita dikasih blanko kartu mahasiswa yang kosong itu ya Pak? Kita suruh ngetik sendiri gitu kan? Itu saya jual jasa pengetikan itu Pak. Jadi untuk mahasiswa yang melakukan registrasi yang mereka nggak sempat ngetik kartu nama, ya saya yang ngetikin kartu mahasiswanya itu. Jadi disitulah saya banyak menempat diri dan Alhamdulillah saya juga dapat kesempatan untuk menjadi asisten konsultan usaha kecil. Dan saya juga akhirnya bisa mendapatkan beasiswa gitu ya. Jadi terus terang aja Jogja inilah yang benar-benar telah menempat saya menjadi lebih kuat lagi ya. Kuat dalam artian kemampuan akademiknya maupun dari sisi mentalnya. Dan inilah yang menjadi modal saya dalam pekerja. Jadi setelah lulus, saya diterima di BDN sebenarnya Pak. Bank dagang negara dan ikut program manajemen trainee. Itu dari 6.000 orang cuma diambil 22 orang. Dan saya salah satunya dan dari 22 orang itu 11 dari UGM. Jadi itu hebatnya UGM itu seperti itu waktu itu. Separohnya dari UGM. Nah saya ikut training 6 bulan, tapi kemudian saya melihat ada peluang yang lebih bagus di Garuda. Akhirnya saya memang pindah ke Garuda. Nah di Garuda lah benar-benar karir awal saya bisa terbentuk gitu ya. Dan saya bekerja di Garuda tidak dari nol Pak, tapi dari negatif. Artinya ketika saya keluar dari BDN, saya tuh harus ganti rugi Pak. Karena BDN itu udah men-training saya selama hampir 6 bulan ya. Dengan bekal-bekal ilmu terkait dengan perbankan dari mulai kredit, cash dan lain sebagainya. Jadi saya keluar itu saya harus bayar ganti rugi sekitar 5 juta. Dimana pada waktu itu gaji saya itu 550 ribu gitu. Nah gaji pertama di Garuda itu yang saya pakai buat bayar hutang Pak. Jadi saya nggak bekerja dari nol, tapi bekerja dari negatif. Terima kasih telah menonton. Tapi pilihan saya masuk Garuda itu adalah pilihan yang tepat. Karena karir saya melesat sangat cepat Pak. Jadi saya hanya sekitar 4 tahun jadi staff. Dimana 6 bulannya itu di training. Jadi praktis benar-benar ini hanya sekitar 3,5 tahun. Itu udah langsung bisa jadi manager. Dari manager 2 tahun naik lagi jadi GM di Pekanbaru. 3 tahun naik lagi jadi GM di Osaka, Jepang. Terus kemudian 3 tahun lagi naik jadi VP di Tokyo untuk area Jepang, Korea, dan China. Jadi saya membawai 9 cabang. Di situ 4 tahun udah masuk jadi direksi di Garuda. Jadi selama karir saya di Garuda ini boleh dikatakan saya memecahkan rekor Pak. Karena kalau dulu itu kan di BUMN kan berdasarkan senioritas. Saya memecahkan rekor di Garuda jadi manager termuda, jadi GM termuda, jadi VP termuda, sampai jadi direksinya pun termuda waktu itu. Jadi pecah rekor itu Pak. Memecahkan rekor di masing-masing posisi. Setelah di Garuda, posisi terakhir saya adalah sebagai direktur pelayanan. Namun sebelum direktur pelayanan di waktu menjadi VP Jepang, Korea, dan China, saya juga diangkat menjadi presiden direkturnya Garuda Orient Holiday Jepang Pak. Ini kayak wo-seller untuk package tour, di mana sahamnya 49% dimiliki oleh perusahaan lokal di Jepang. 51%-nya punya aerowisata. Dan saya dikasih amanah juga untuk memegang sebagai presiden direktur. Jadi saya memiliki dua posisi di Jepang sebagai VP area Jepang, Korea, China yang membawai 9 cabang, dan juga sekaligus sebagai presiden direktur Garuda Orient Holiday Jepang. Nah, ketika masuk ke Garuda, saya ditunjuk menjadi direktur pelayanan. Tugasnya cuma dua, bagaimana membuat Garuda menjadi airline bintang 5, dan yang kedua, bagaimana cabin crew-nya menjadi yang terbaik di dunia. Nah, selama dari direktur pelayanan itulah, saya banyak merubah wajah Garuda. Jadi kalau Bapak lihat dulu seragam Garuda, berubah menjadi warna-warni itu, itu jawaban saya, Pak, sebagai direktur. Dan selama saya menjabat direktur pelayanan ini, kita juga berhasil menjadikan Garuda menjadi five-star airline, airline bintang 5, berdasarkan versinya skatrek, dan kemudian cabin crew-nya juga yang terbaik di dunia. Itu adalah legasi saya untuk posisi saya di direktur pelayanan di Garuda. Nah, kemudian dari Garuda, saya dipindah ke Angkasa Pura II, Pak, sebagai direktur komersial dan pengembangan usaha, dan di rutinya Pak Budi Karyasumadi, yang sekarang jadi Pak Menhub. Jadi di situ sekitar 2 tahun 9 bulan ya, Pak, kurang lebih, saya banyak melakukan transformasi untuk kegiatan komersial, termasuk mendirikan 2 anak usaha di AP2 itu dulu zaman saya, dan merubah mentransformasi pola bisnis di komersial, gitu, untuk lebih memperkenalkan brand-brand bagus ada di bandara. Nah, dari situ baru saya pindah ke ISDP Indonesia Ferry. Waktu pindah 3 bulan masih direktur pelabuhan, Pak, namun 3 bulan kemudian sudah dipromosikan menjadi dirut, gitu. Jadi karena dari industri yang berbeda tidak bisa langsung jadi dirut, tapi transisinya menjadi direktur pelabuhan, baru 3 bulan dijadiin dirut. Nah, legasinya di ISDP itu adalah membangun dermaga eksekutif yang ada di Merak dan Bakahuni, Pak. Jadi Bapak kalau nyeberang di Merak-Bakahuni, akan melewati dermaga eksekutif, itu adalah quick win saya waktu saya jadi dirut di ISDP Indonesia Ferry. Jadi saya punya 3 quick win, dermaga eksekutif di Merak, di Bakahuni, dan hotel di Labuan Bajo, yang kemarin diresmikan oleh Presiden. Dan itu 3 quick win saya, Pak, yang memang saya hasilkan waktu di ISDP. Dan kemudian setelah dari ISDP, saya kembali lagi ke habitatnya, Pak, diminta pindah ke AP1. Pada waktu itu tugas utamanya kan menyelesaikan pembangunan Yogyakarta International Airport, Pak. Karena waktu itu sempat tertunda cukup lama dan banyak masalah, masuk mulai dari pembebasan, terus masalah bentuk kerjasama, sehingga itu tidak bisa berjalan dengan baik. Padahal itu adalah merupakan proyek strategi nasional yang diharapkan oleh Pak Jokowi untuk bisa segera diselesaikan. Dan tugas saya waktu itu segera menyelesaikan pembangunan Yogyakarta International Airport. Dan satu lagi waktu itu untuk kesiapan annual meeting IMF, Pak, di Bali. Karena waktu itu memerlukan reklamasi 47 hektare. Tapi IMF annual meeting kurang setahun reklamasi saja belum, Pak. Jadi itu juga PR berat yang saya lalui. Dan Alhamdulillah semua yang menjadi tugas saya bisa diselesaikan. Termasuk persoalan di Angkasa Pura 1 itu adalah masalah lack of capacity, Pak. Ini sebelum pandemi COVID di tahun 2017. Jadi pertumbuhan penumpang di bandaranya AP1 itu lebih tinggi dari kapasitas yang ada, Pak. Jadi waktu itu ada 13 bandara yang kita operasikan. Penumpang per tahun itu sudah 96 juta, tapi kapasitasnya hanya 72 juta. Jadi Bapak bayangin mau ngapain saja pasti nggak nyaman buat penumpang. Jadi mau ke toiletnya ngantri, terus tempat duduk waktu saat di bandara kurang, jadi orang pada duduk di lantai. Jadi saya membuat satu program pengembangan bandara. Jadi dari 13 bandara, 10 bandara itu kita kembangkan. Salah satunya adalah bandara di Semarang. Semarang itu dulu kapasitas hanya untuk 800 ribu orang per tahun, Pak. Tapi penumpangnya sudah 4,4 juta. Di Adisito itu kapasitas untuk 1,5 juta orang setahun, Pak. Tapi penumpangnya sudah 8,7 juta. Di Banjarmasin juga sama. Cuma untuk 3 juta, tapi penumpangnya juga sudah di atas itu. Jadi selama 3 tahun itulah saya merubah wajah bandara di AP1 yang tadinya kapasitasnya terbatas, terus bentuk kualitasnya juga nggak bagus. kita berubah wajahnya menjadi berubah. Jadi Pak, boleh lihat secara langsung di mana? Semarang, Jogja, Solo, Banjarmasin, Surabaya, dan bandara lainnya wajahnya berubah, Pak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi itu salah satu legasi yang kita berikan. Dan memang sayangnya ketika semua bandara itu hampir selesai, jadi 10 bandara yang kita kembangkan tinggal tersisa Makassar, Pak. Makassar itu 61 persen baru terselesaikan. Itu terjadi pandemi COVID. Jadi awal tahun 2020 itu muncul pandemi COVID. Jadi inilah yang kemudian kita harus melakukan upaya untuk bisa survive dalam kondisi pandemi COVID. Karena bandara termasuk industri yang paling terdampak dengan adanya pandemi COVID. Sama besarnya dampaknya dengan perhotelan. Yang tadinya biasa kita melayani 96 juta penumpang setahun, ini tiba-tiba penumpang yang kita layani setahun hanya sekitar 28 juta. Dan untuk membayar operasional saja, kita juga harus berhutang dan lain sebagainya. Dan kita di AP1 ini kan juga banyak mendapatkan penugasan, Pak. Jadi sebagai pengelola bandara, walaupun pemerintah memberikan larangan terbang untuk pesawat komersial, tapi bandara tetap nggak boleh tutup. Nah ini yang harus kita laksanakan, apa yang menjadi amanah dari pemerintah. Jadi prinsipnya dua kepentingan yang kita prioritaskan selama pandemi COVID ini adalah kepentingan kesehatan dan juga kepentingan ekonomi. Kepentingan kesehatan adalah memastikan bahwa bandara itu tidak menjadi tempat untuk penyebaran COVID. Sehingga kita melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Dan Alhamdulillah juga itu bisa kita laksanakan. Dan yang kedua, kepentingan ekonomi, Pak. Bagaimana aktivitas ekonomi selama pandemi COVID itu juga bisa kita support secara penuh. Jadi dua kepentingan itulah yang menjadi tugas kita di AP1. Jadi saya bilang ke teman-teman saya, walaupun kita secara finansial sangat sulit karena terdampak pandemi COVID, tapi kita tetap harus mementingkan kepentingan yang lebih tinggi. Yaitu untuk kepentingan ekonomi dan kepentingan kesehatan, Pak. Dan Alhamdulillah, dengan serangkaian program yang kita lakukan, saya punya program survival strategy, bagaimana kita bisa bertahan dalam situasi sulit. Dan sekaligus kita membuat program di tahun berikutnya adalah rebound strategi. Strategi untuk bisa pulih lebih cepat. Jadi ekspektasi saya ketika pandemi COVID menurun dan sudah mulai baik, kita sudah bisa langsung lari, Pak. Bukan mempersiapkan diri untuk bangkit. Tapi COVID menurun, kita bisa-bisa langsung lari. Dan ini kita lanjutkan dengan program transformasi, termasuk di dalamnya ada restrukturisasi keuangan. Dan Alhamdulillah hasilnya sudah mulai kelihatan, Pak. Jadi mulai bulan Juli, Agustus, September, perbulannya kita sudah positif, Pak. Sudah mulai untung. Jadi ini adalah buah dari hasil program transformasi yang kita lakukan di Angkat Sapura I. Dan Alhamdulillah mudah-mudahan ke depannya ini terus bisa kita pertahankan. Dan Alhamdulillah juga dalam kondisi yang serba sulit dan banyak tantangan, selama hampir lima tahun saya di AP1, banyak juga mendapatkan apresiasi, Pak, penghargaan dalam bentuk BCO. Ada beberapa BCO yang diberikan oleh berbagai lembaga. Jadi itu satu penghargaan yang tidak saya kejar sebenarnya, Pak. Tapi dari hasil kontribusi yang kita lakukan, akhirnya diapresiasi oleh pihak ketiga. Jadi semua yang saya lakukan ini selalu berpikiran bahwa kepentingan yang lebih tinggi harus diutamakan dari kepentingan pribadi. Jadi itu prinsip yang memang terus kita lakukan. Dan selama proses ini sebagai direksi di BUMN, tentu saja dengan berbagai prestasi yang kita raih bersama-sama dengan tim saya, bukannya tanpa kesulitan, pasti kesulitannya banyak. Tapi pengalaman yang saya peroleh selama kuliah, proses penempaan diri saya selama di Jogja, itulah yang menjadi saya untuk bisa lebih kuat. Dan saya terkesan dengan apa yang disampaikan oleh, kuat oleh Pak Dahlan Iskan. Jadi kalau orang hebat itu tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan, mereka itu dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata. Dan itu sangat betul sekali. Jadi dengan kondisi saya yang secara mental siap untuk menghadapi kehidupan, ketika kerja ada masalah, lebih biasa yang lebih berat saya sudah pernah ngalamin. Jadi kadang-kadang saya punya pikiran seperti itu, Pak. Sampai jumpa. Pertanyaan saya, apa saja pelajaran yang diperoleh selama pandemi ini ketika Bapak mengelola 13 bandara di AP1 ini. Jadi tentu kemudian akan menghasilkan kiat-kiat, dan mungkin karena itu tadi Bapak banyak mendapat apresiasi. Jadi gini, Pak. Ada lesson learn yang saya pelajari dengan adanya pandemi COVID. Jadi artinya setiap ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Setiap kali ada kesulitan, pasti ada kesempatan. Secara pribadi, Pak, ini malah membuat saya jadi bisa ngambil S3, Pak. Jadi sekarang ini saya lagi ngambil S3 di Brawijaya, di administrasi bisnis, di mana waktu pandemi COVID ini kan kuliahnya dilakukan secara daring, Pak. Jadi hari Jumat dan Sabtu penuh itu kita seharian kuliah melalui online. Jadi dengan adanya pandemi COVID, karena ada walk from home, ini membuat saya jadi punya kesempatan untuk ngambil S3. Saya bayangin kalau nggak ada pandemi COVID, saya masih belum dapat kesempatan untuk bisa ngambil program dokter di Brawijaya. Jadi secara pribadi, saya jadi punya kesempatan untuk bisa menimba ilmu, mengasah ilmu. Ini kan ibaratnya kayak mengasah gergaji, Pak. Saya punya pengalaman banyak di 4 BUMN, tapi ilmunya kan harus tetap di asah. Dan ini kesempatan yang bagus untuk bisa mengambil dokter. Nah ini manfaat dari atau benefit yang bisa kita manfaatkan dengan adanya pandemi COVID. Dan untuk angka Sapura sendiri, Pak. Jadi ini justru waktu yang bagus untuk melakukan transformasi, Pak. Dulu sebelum pandemi COVID, kita susah sekali melakukan transformasi karena kita merasa semuanya baik-baik saja. Jadi mau merubah seperti apa orang kita sudah baik. Ini persepsi dari karyawan kita. Tapi dengan adanya pandemi COVID di mana yang tadinya biasa untung terus menjadi rugi besar, yang tadinya enak menjadi tidak enak, yang tadinya mudah menjadi sulit, maka kita lakukan program transformasi untuk merubah organisasi itu menjadi lebih agile, lebih fleksibel. sehingga yang kita lakukan adalah organisasi di AP1 itu menjadi lebih ramping, Pak. Jadi kita ada pemangkasan berbagai fungsi yang tadinya gemuk menjadi lebih simple, tapi lebih cepat dalam hal mengambil keputusan. Itu masuk di dalam program transformasi yang kita lakukan. Dan juga selama pandemi COVID ini juga saya justru banyak memberikan pembekalan kepada karyawan dalam bentuk training-training yang sifatnya online, Pak. Jadi selama pandemi COVID, pelatihan training kepada karyawan itu tiga kali lipat jumlahnya dibanding sebelum pandemi COVID. Yang kita coba lakukan melalui online. Jadi benar-benar memanfaatkan opportunity dari online itu buat saya pribadi untuk kuliah, buat karyawan, saya juga bekali dengan pengetahuan-pengetahuan yang bisa memperkuat kompetensi mereka itu, Pak. Nah, dari situlah makanya kita juga banyak melakukan perubahan. Apa, lesson learn line adalah bahwa selama ini dalam mengelola bisnis di AP1 kan kita tumpuannya kepada pergerakan jumlah penumpang, Pak. Nah, dengan adanya pandemi COVID ini membuka mata kita bahwa kita harus membangun yang namanya portfolio bisnis. Tidak hanya tergantung kepada trafik penumpang saja, tapi juga harus memikirkan portfolio bisnis yang lain. Salah satunya adalah kargo, Pak. Nah, di bisnis kargo inilah kita kembangkan secara khusus, bahkan akhirnya kita juga melalui anak usaha mengoperasikan pesawat freighter, Pak. Pesawat yang khusus mengangkut kargo. Jadi, ketika awal-awal pandemi COVID, kebijakan pelarangan penerbangan reguler penumpang, kan di dalam pesawat reguler penumpang ini kan juga ada kiriman kargo, Pak. Kalau pesawatnya cancel, kargonya kan nggak kekirim juga, Pak. Nah, ini opportunity yang diambil oleh anak usaha untuk mengangkut kargo-kargo yang tidak terangkut melalui penerbangan reguler karena penerbangannya dibatalkan. Dan kemudian opportunity yang kita lakukan lain adalah memanfaatkan aset-aset kita, Pak. Jadi, AP1 itu asetnya banyak dan ada di mana-mana. Jadi, itu kita manfaatkan juga yang sudah clear dan clean untuk membantu mendorong peningkatan pendapatan. Jadi, itu upaya-upaya yang kita lakukan. Dan kemudian ada inisiatif bagus lagi yang kita lakukan, Pak. Kita sekarang punya namanya manajemen operasi yang berbasis traffic. Jadi, mengelola kegiatan operasionalnya itu benar-benar menyesuaikan dengan jumlah traffic yang kita layani. Sehingga kita atur secara proporsional berdasarkan jam operasi dan luasan operasi terkait dengan penumpang yang dilayani. Dan itu dampaknya signifikan menurunkan biaya operasi kita, Pak. Jadi, ibaratnya gini, tahun 2018 kita masih bisa untung 2 triliun. Tapi kalau kita terapkan manajemen operasi berbasis traffic di tahun 2018, mungkin kita bisa untungnya sekitar 2,5 triliun, Pak. Jadi, benar-benar AP1 ini menjadi lebih efisien, lebih efektif. Dari sisi organisasinya. Jadi, ini salah satu lesson-learn yang memang kita rasakan, Pak. Jadi, saya selalu berpikir di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dan justru hikmah secara positif pandemi COVID-19 memang secara keuangan sangat memukul kita, tapi secara hikmahnya itu adalah justru membuat kita jadi lebih bagus, Pak, sekarang. Sampai jumpa di video selanjutnya. AP1 ini kan mempunyai 2 bandara unggulan, kira-kira, di Bali sama Jogja. Nah, ini Bali mau menyambut G20 ini seperti apa persiapannya, Pak? Ya, jadi ini merupakan satu event yang memang benar-benar harus dijaga oleh AP1 karena ini demi reputasi Indonesia ini kan. Jadi, ini bukan buat kepentingan AP1, tapi kepentingan Indonesia. Jadi, image dari Indonesia itu diwujudkan dari pelayanan yang kita berikan di bandara. Dan memang ini menjadi satu tantangan tersendiri ya, karena ini dilakukan dalam posisi kita masih menghadapi pandemi COVID-19 yang belum 100% selesai. Dan di sisi lain juga kita memiliki banyak keterbatasan. Jadi, sebagai gambaran gini, Pak. Waktu KTT G20 yang ada di Roma dengan 16 kepala negara itu dilayani melalui 3 bandara, Pak. Nah, yang sekarang ini rencana ada 20 kepala negara anggota G20 dan ada 9 kepala negara yang diundang secara khusus. Jadi, ada 29 kepala negara dan jumlah pesawat yang kepresidenan yang akan datang ke sini ini ada 38 pesawat, Pak. Jadi, satu negara itu ada yang membawa lebih dari satu pesawat. Nah, bagaimana 38 pesawat ini di-manage secara baik ya, tetap mengikuti protokol VVIP ya. Kalau namanya presiden datang ini kan ada pengaturan secara khusus, ya. Itu bisa dilakukan secara baik karena mereka waktu datangnya itu di waktu yang hampir bersamaan. Nanti waktu berangkatnya kembali ke negara masing-masing, itu juga waktunya hampir bersamaan. Di sisi lain, bandara ini kan juga termasuk bandara yang padat, Pak. Karena untuk regular fret-nya saja, kita melayani per hari ini sekarang sudah 233 pesawat per hari. Dengan jumlah penumpang per hari, domestik dan internasional yang kita layani per hari itu sekitar 42 ribu penumpang per hari. Jadi, bagaimana kita bisa mengakomodir seluruh delegasi VVIP yang menggunakan pesawat kepresidenan sekaligus yang regular fret. Nah, ini kita lakukan koordinasi yang sangat intent ya, dibawah supervisi dari kementerian terkait. Dan dengan koordinasi yang sangat bagus dengan seluruh stakeholder, insya Allah kita sudah siap, Pak, untuk melaksanakan event itu secara baik. Karena Alhamdulillah kita juga punya pengalaman dulu dalam melaksanakan annual meeting IMF. Walaupun ini skalanya lebih besar, tapi pola operasinya itu sama, Pak. Jadi, nanti kita akan atur parking stand yang ada di bandara. Dan tidak semua kepesawat presidenan itu nanti nginepnya ada di murah rai, Pak. Jadi, untuk negara-negara tertentu saja yang nanti diberi kesempatan untuk nginep di sini. Tapi, sebagian besar ketika mereka datang, nge-drop presiden mereka masing-masing, habis itu pesawatnya akan parkir di tempat lain. Nah, ini pola ini yang sudah kita siapkan dan sudah kita simulasikan. Dan kita juga membuat simulasi ketika misalnya terjadi irregularities, Pak. Misalnya ada bencana alam, gangguan teroris, terus kemudian ada kecelakaan dan sebagainya, itu juga sudah kita siapkan. Jadi, yang kita siapkan tidak hanya skenario dalam kondisi normal, baik-baik saja, tapi juga skenario ketika terjadi irregularities. Itu juga sudah kita siapkan. Jadi, ini hajat besar yang benar-benar saya jagain, jadi kenapa saya sekarang ada di Bali, salah satunya adalah untuk memastikan kesiapan, Pak. Jadi, saya hampir tiap minggu di sini, bahkan nanti setelah tanggal 10 November mungkin saya akan berkantor di sini selama seminggu, Pak. Untuk memastikan semua berjalan dengan baik dan lancar, gitu, Pak. Nah, tadi terkait dengan pertanyaan untuk memulihkan ke Bali, Pak, untuk internasional. Jadi, ini menjadi salah satu prioritas kita dalam proses pemulaan dari dampak pandemi COVID. Jadi, trafik penerbangan internasional ini juga sangat tergantung dari regulasi pemerintah, Pak. Jadi, seperti Bali ini, Pak. Bali itu dibuka untuk penerbangan internasional itu baru di bulan April. Tahun 2022, Mei, baru mulai ada penerbangannya, dan Alhamdulillah setelah dibuka di bulan Mei, rata-rata per hari 4.000, Pak. Turis yang datang dan menggunakan penerbangan internasional. Jadi, setiap bulan itu naiknya 4.000, Pak. Mei 4.000 per hari rata-rata, Juni 8.000 per hari rata-rata, Juli 12.000, Agustus 16.000, September 20.000, gitu. Nah, ini Oktober ini sekitar 24.000 per hari, Pak. Nah, kalau dibandingkan normal, sebelum pandemi COVID, itu sekitar 35.000, Pak. Jadi, sekarang posisinya 22.000 per hari, normalnya sebelum pandemi COVID, sekitar 35.000. Nah, jadi, tapi ini jumlahnya terus meningkat, Pak. Karena kayak kemarin penerbangan Garuda dari Jepang ke Bali, kemarin sudah mulai terbang, flat perdana. Jadi, sekarang ada sekitar 24 penerbangan internasional yang beroperasi di Bali. Nah, upaya yang kita lakukan waktu awal-awal untuk melakukan proses percepatan peningkatan jumlah trafik, kita berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada, terutama yang ada di pariwisata ini, Pak. Kita membuat kempen secara khusus untuk mengajak mereka datang kembali-kembali. Dan yang dilakukan oleh APS1, salah satunya adalah memberikan free lending fee, Pak. Jadi, di periode tertentu, kalau mereka terbang ke Bali, nggak perlu bayar lending fee, gratis. Kita lakukan selama 6 bulan dan kita kempen kepada airline. Kemudian 6 bulan berikutnya, kita berikan diskon 50%. Nah, di samping itu juga kita kerjasama dengan berbagai asosiasi pariwisata dan penerbangan untuk kempen bersama, Pak, untuk mengenai Bali. Jadi, Alhamdulillah hasilnya sangat mengembirakan ya, Pak. Jadi, upaya-upaya yang kita lakukan membuahkan hasil secara cepat sehingga dari sisi pariwisata ini saya kira menjadi pendorong pemulihan ekonomi di Bali, Pak. Artinya secara komersial, APS1 juga bisa menjadi untung ya. Dengan mulai bulan Juli ini sudah mulai positif. Nah, secara nasional ini, ekonomi Bali itu menjadi pulih, Pak. Jadi, sekarang ini saya sangat gembira di mana-mana di Bali ini sudah mulai rame seperti normal, Pak. Yaitu bagian dari kempen yang kita lakukan, kerjasama dengan seluruh stakeholder yang ada, Pak. gitu, Pak. Ya. PEMBICARA 1 Baik, banyak yang ternyata yang dilakukan sebagai buah pelajaran dari pandemi, jadi lebih efisien. Nah, Bapak sendiri punya program mengenai Airport City, Pak. Sebagai kota mandiri itu seperti apa? Ya, jadi ini sebenarnya bagian dari strategi jangka panjang perusahaan, Pak. Kalau kita kan punya visi connecting the world beyond airport with the Indonesian experience. Jadi, kita sebagai pengelola bandara tidak hanya menjadikan bandara itu sebagai tempat orang naik turun pesawat, tapi beyond airport operator, ya. Jadi, kita ingin benar-benar memanfaatkan semua opportunity yang ada di bandara itu untuk mengembangkan Angka Sabura 1. Sehingga yang ingin kita dorong, ya, selain fokus kepada core business, juga adalah mengembangkan potensi bandara itu sendiri, Pak. Ada konsep yang namanya aerocity, jadi yang mengembangkan area komersial di sekitaran bandara. Jadi, ini adalah bentuk pengembangan ekosistem yang kita lakukan untuk bisa menjadikan bandara itu pusat ekonomi, Pak. Dan ini secara komersial juga bagus buat kita sebagai pengelola bandara, untuk bagaimana memanfaatkan opportunity tidak hanya dari core business, pengelolaan penerbangan, tapi juga non-core business, yaitu dalam bentuk non-aerobusiness, Pak. Nah, ini yang memang kita sudah mulai siapkan secara bertahap, seperti di Yogyakarta International Airport, Pak. Kita kan memiliki luas lahan sekitar 528 hektare, di mana 84 hektare itu kita akan gunakan untuk kegiatan aerocity, Pak. Jadi, di situ ada kegiatan bisnis yang terintegrasi dengan bandara, dari hotelnya, nanti ada area-area kargo, komersial lainnya, seperti mungkin nanti untuk entertain, dan lain sebagainya, itu ada semuanya, Pak, di bandara. Nah, dan ini masuk dalam program kita, dan rencana pengembangan ke depan juga kita tidak akan jalan sendiri, Pak. Jadi, kita juga mengundang strategic partner, baik lokal maupun asing, untuk bisa terlibat menawarkan opportunity bisnis-bisnis yang ada di bandara, termasuk aerocity, gitu, Pak. Nah, ada yang menarik tadi, dari pengalaman Bapak tadi, ketika kuliah di UGM, tidak hanya menimba ilmu di kampus untuk mendapatkan ilmu dan skill, tetapi juga menempa diri, membangun karakter mungkin, jadi ya, mempersiapkan mental. Nah, sekarang apa yang Bapak ingin sarankan kepada para mahasiswa generasi muda yang sedang belajar ini, Pak? Secara umum ya, Pak, menyesuaikan dengan culture-nya di Jogja ya. Kalau alumni UGM ini kan sebenarnya high performance, tapi low profile. High performance, low profile. Sebenarnya pintar-pintar, kinerjanya bagus, tapi low profile. Ini bisa dilihat secara positif, tapi juga bisa dilihat secara negatif. Jadi kadang-kadang yang kita rasakan, apalagi saya sudah lebih dari 10 tahun jadi direksi, jadi bisa merasakan perbedaannya. Yang kadang-kadang kelemahan dari anak-anak UGM ini adalah kurang bisa menyampaikan ide-idenya. Jadi ketika keberanian untuk bicara, keberanian untuk memberikan pendapat itu kurang. Padahal sebenarnya mereka mampu bahkan lebih pintar dari orang lain. Cuma orang lain itu karena bicara, ini sementara kalau kita karena nggak bicara. Padahal kalau ditanya, ya saya juga sebenarnya tahu. Tapi cuma masalahnya kan nggak mau ngomong. Itu benar-benar yang memang kayaknya harus menjadi perhatian. Jadi kayaknya memang alumni UGM ini harus lebih berani bicara, harus lebih memiliki kepercayaan diri yang lebih baik. Karena dari sisi kompetensi pintar-pintar, bagus-bagus. Sisi kompetensi pintar-pintar, bagus-bagus. Di dalam Pancasila-Mu, jiwa seluruh musyaku, ku cunjungkan budayamu, kecayaan Indonesia. Masalahnya gimana pembentukannya, Pak? Cara membentuknya? Jadi, kalau saya ya, Pak, saya belajar dari saya sendiri. Saya ini kan ibaratnya mencoba mengenali diri saya sendiri. Jadi saya kan sebenarnya refleksi dari alumni Jogja secara keseluruhan. Karena memang biasanya kan berangkat dari latar belakang keluarga yang biasa-biasa saja. Dan secara ekonomi tidak terlalu. Jadi kadang-kadang berpengaruh terhadap jiwa kita. Masih kurang percaya diri dan lain sebagainya. Dan itu saya rasakan betul waktu saya kuliah. Sehingga apa yang saya lakukan untuk menutupi kelemahan, itu adalah melalui kegiatan yang kita upayakan untuk menempat diri, Pak. Jadi memang kembali lagi, setelah kita mengenali potensi diri kita, kita harus melakukan review. Di mana yang perlu kita perbaiki. Yang positifnya di Jogja kita bisa mendapatkan ilmu dari dosen-dosen yang hebat. Tapi di sisi lain kan itu tidak kita dapatkan di kuliah sebenarnya. Sehingga apa yang kita lakukan harus melalui inisiatif. Maka saya sengaja membalansi itu adalah dengan kegiatan di luar kampus. Aktif dalam organisasi. Kalau pas pada saat kuliah, saya gimana caranya saya harus nanya. Jadi itu bagian dari upaya untuk menumbuhkan keberanian. Dan kalau kuliah itu, Pak, saya selalu duduk paling depan. Jadi biasanya yang depan kan yang pintar-pintar. Saya kecualian, Pak, saya duduk di depan tapi yang tidak pintar. Tapi itu sebenarnya bagian dari upaya saya untuk bisa lebih percaya diri. Karena kadang-kadang kita jaduknya duduk saja waktu kuliah itu nyari yang paling belakang. Itu kan wujud dari rasa tidak berjadiri. Kalau begitu, sharing dengan para senior yang sudah berpengalaman itu sangat membantu, Pak. Iya, betul, Pak. Dan memang mahasiswa ini kan juga butuh bekal. Jadi kegiatan seperti yang dilakukan kemarin di ekonomi UGM yang salah satunya mengundang saya jadi narasumber, ya saya ceritakan. Jadi kalian itu dari awal harus tahu apa keunggulannya, apa kelebihannya, apa kelemahannya juga. Di situlah kelemahannya yang harus segera diperbaiki selama kuliah. Jadi manfaatkan waktu sebagai mahasiswa itu benar-benar untuk tidak hanya membuat pinter, tapi juga membuat siap dalam menghadapi kehidupan. Dan saya ekstrimnya lagi juga yang sempat jual koran, padahal kiriman dari orang tua untuk hidup sederhana cukup. Tapi saya coba jual koran karena saya ingin latih mental. Tadi yang saya bilang, kalau hidup enak sih nggak perlu dilatih. Yang perlu dilatih itu kalau hidup susah. Jadi itu harus kita siapkan. Baik, terima kasih sekali Bapak Fahmi, Direktur Utama PT Angkasa Pura I. Banyak sekali yang sudah disampaikan, baik yang menyangkut bisnis Angkasa Pura, yang banyak sekali gagasan-gagasan yang brilian, yang luar biasa ke depan, tapi juga beberapa kiat-kiat karakter yang bisa diambil manfaatnya oleh para mahasiswa, para generasi muda, mudah-mudahan jadi inspirasi dan motivasi. Sekali lagi terima kasih Pak Fahmi, sukses terus. Terima kasih Pak. Terima kasih atas wakunya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam persatuan-Mu Jiwa seluruh bangsa-Mu Ku jenjung kebudayaan-Mu Kejayaan Nusantara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!